Intro Kesadaran dan kompetensi masyarakat sekitar operasi terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan menjadi fokus dari PT PJBU-BJOM-PLTU Tanjung Awar-Awar Kabupaten Tuban tahun 2022. Program penunjangnya di Desa Wadung, Kecamatan Jenu berupa tempat pembuangan sampah atau TPS yang memanfaatkan Faba. Adityo Baskoro Widakdo, Manager Keuangan UJTA menjelaskan, program ini merupakan bentuk perhatian perusahaan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Program diawali dengan penyiapan lokasi, pemberian bak sampah, dan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Selain infrastruktur, UJTA juga memberikan program Integrated Farming Sistem Pemuda Harapan di Desa Wadung. Bentuknya, program pertanian houti kultura yang terintegrasi antara ikan lele, jamur tiram, hidroponik, dan kambing. Program Integrated Farming Sistem tersebut juga mengantarkan UJTA sebagai penghargaan kegiatan CSR dan PDB atau Pengembangan Desa Berkelanjutan AWARE 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Adityo menambahkan, sesuai rencana kerja UJTA, program TPS akan diterapkan di desa lain sekitar Tanjung Awar-Awar. Tentu, setiap program desa binaan UJTA berbeda dengan lainnya, sesuai karakter masyarakatnya. Ini merupakan program infrastruktur CSR dengan pemanfaatan faba, yaitu membuat tempat pembuangan sampah sementara di Desa Wadung. Sekala satu bentuk perhatian perusahaan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan utamanya kesehatan masyarakat, seperti itu. Ya, yang pertama adalah pembangunan infrastruktur lokasinya, terus yang kedua adalah nanti ada paksampah, dan nanti yang ketiga sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan, seperti itu. Apakah program ini juga untuk mendukung pencapaian proper PJP? Betul, salah satunya juga untuk mendukung proper dari PJP PLTU Tanjung Awar-Awar ini, kami sedang merintis untuk bisa masuk ke proper hijau. Nanti setelah itu kami kembangkan lagi agar bisa mencapai ke proper mas. Merespon program TPSU JTA, Kades Wadung, Sasmito menyukai dan mengapresiasi. Selama ini, sampah menjadi momok di wilayahnya karena belum dikelola dengan baik. Pemdes merasa perlu berkolaborasi dengan perusahaan UJTA, agar kebersihan dan kesehatan lingkungan sedikit meningkat. Selain itu, Pemdes Wadung juga mendorong UJTA untuk terus mengembangkan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan sasaran pemuda Wadung, diharapkan menjadi masa depan yang baik untuk wilayah operasi UJTA. Program peresmian infrastruktur CSR UJTA tersebut dihadiri Adityo Baskoro Widakdo, Manajer Keuangan UJTA, Humas dan CSR UJTA, Kepala Desa Wadung, Sasmito, Babinkam Tipmas Wadung, serta perwakilan RT dan warga setempat. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.